Melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu. Di sini pengarang kita memberikan redaksinya dengan kata-kata Kata-kata yaitu membaca ala Muhammadin. Asalnya Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin. Seperti itu di matang itu ada Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin. Ini salawat yang kita baca di dalam sholat hukumnya wajib pada tasawad akhir. Jadi kalau tidak kita baca kagesah sholat kita. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin. Kemudian Imam Romli menjelaskan Al-Abdollu yang paling abdol. Ziyadatu Sayyidina menambahkan lapas Sayyidina. Qobla Muhammadin sebelum lapas Muhammad. Sulukan ini karena menempuh. Yali Tori Kil Adabi bagi jalan Adam. Etika. Kama Marok sebagaimana sudah dijelaskan pada waktu yang lalu. Jadi yang paling bagus kata Imam Romli. Tambahin Sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita biasa begitu kan bacanya ya Bapak ya. Ya Ibu. Nah itu kalau ditanya. Bagaimana hukumnya. Nah ini kita sudah baca. Imam Romli menjelaskan. Yang paling abdol. Menambahkan Sayyidina. Sebelum lapas Muhammad. Kenapa? Ini menempuh jalan Adam. Kita pengen berakhlak. Kita pengen beretika. Karena akhlak itu bagian daripada ibadah. Jadi kalau kita sudah berakhlak. Kepada Nabi. Itu berarti kita sudah ibadah. Jadi orang yang berakhlak. Itu sudah termasuk ibadah. Jadi saya baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kan tidak diperintahkan sama Nabi. Ia memang tidak diperintahkan. Tetapi saya pengen berada. Berakhlak. Ya. Ingin membesarkan Nabi Muhammad. Menpa'zimkan Nabi Muhammad. Menghormati Nabi Muhammad. Itu sudah bagian daripada ibadah. Paham ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau ada orang nanya. Emang saya pengajarin itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Ini ajarannya ibadah. Karena kita pengen berakhlak. Kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa nahyu anuhu. Sementara melarang. Daripada membaca Sayyidina. Dikolih dengan perkataannya. Ada yang bilang begini. La Sayyidu nipis sholah batilun. Jangan kamu. Ya. Membuatkan Sayyidina kepada saya. Di dalam sholat itu. Batilun. La aslalahu. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada landasannya. Jadi kalau ada yang bilang. La tu Sayyidu nipis sholah. Itu kan ada yang bilang begitu. Jangan kamu. Ya. Mentuan-tuankan kepada saya. Di dalam sholat. Nah itu istilah begitu. Batilun. Bakil. Tidak ada. Tidak ada dasarnya. Jadi kita kembali. Tujuannya cuma apa. Ya. Berakhlak. Kepada Rasulullah. Beretika. Kepada Rasulullah. Nah orang yang berakhlak. Itu termasuk bagian daripada ibadah. Kalluhu kamasallaita ala Ibrahim. Nah kemudian setelah kita membaca salawat. Kepada Nabi Muhammad. Kita baca salawat kepada Nabi Ibrahim. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Kamasallaita. Sebagaimana engkau telah membaca salawat ala Ibrahim. Ini juga boleh ditambahin Sayyidina ala Sayyidina Ibrahim. Boleh begitu. Atas wihu penyerupaan roji'un. Itu kembali li sholati alal-alik. Itu salawat kepada keluarga. La li sholati ala Muhammadin. Bukan perbandingannya itu kepada salawat. Ya. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liannahu. Karena Nabi Muhammad. Abdolu. Lebih abdol. Lebih mulia. Min Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Lebih mulia Nabi Muhammad. Sehingga tasbih perbandingan di sini. Bukan kepada Nabi Muhammad. Tetapi kepada keluarga. Engkau telah membaca salawat. Kepada keluarga Nabi Muhammad. Nah begitu. Makanya kita disuruh baca juga salawat. Kepada Nabi Ibrahim. Jadi perbandingannya bukan kepada Nabi Muhammad. Sebab kalau dibandingkan kepada Nabi Muhammad. Nanti kesannya Nabi Ibrahim lebih mulia. Begitu Bapak Sudara. Jadi tasbihnya ini diatapkannya kepada keluarga Nabi. Jadi sebagaimana engkau sudah membaca salawat kepada Nabi Ibrahim. Juga kita diperendahkan membaca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Jadi sebanding keluarga Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Tapi enggak ditasbihkan kepada Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad itu lebih abdul. Lebih mulia kebanding daripada Nabi Allah Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim itu adalah ayahnya. Jadi anak boleh enggak lebih mulia daripada ayah? Boleh. Anak boleh enggak lebih pintar daripada ayahnya? Boleh. Bahkan orang tua yang berhasil adalah orang tua yang bisa membuat anaknya lebih hebat. Lebih mulia. Lebih cerdas. Lebih pintar. Lebih soleh. Lebih kebanding daripada orang tuanya. Itu begitu. Contohnya. Yaitu Nabi Allah. Siapa? Bukan Nabi. Namanya di dalam Al-Quran Imran. Imran dengan Hana. Itu dia adalah hamba Allah yang soleh. Makanya diceritakan. Itu Imran. Imran itu ketika menikah dengan Hana. Punya anak namanya Maryam. Nah Hana itu seorang ibu yang sangat solehah. Ya solehah sekali. Tapi dia punya anak namanya Maryam. Maryam lebih solehah. Lebih taat. Lebih baik. Kebanding daripada Hana. Itu berarti Hana sama Imran manusia. Contoh yang berhasil dalam mendidik anaknya. Kemudian Maryam itu punya anak namanya Nabi Allah Isa. Alaihissalam. Mana lebih baik. Lebih soleh antara Maryam dengan Nabi Isa. Lebih soleh Nabi Isa. Sebab Maryam udah begitu mulia. Namanya disebut dalam Al-Quran. Tapi masih lebih mulia anaknya Nabi Isa. Kenapa Isa diangkat menjadi Rasul. Itu contoh dalam Al-Quran. Jadi kita ya kalau sebagai orang tua mendidik anak lebih berhasil. Ya itu hebat berarti. Dari segi apa aja. Dari segi pendidikan. Dari segi usaha. Dari segi ya keterampilan. Ya dan lain-lainnya. Ya orang tuanya udah kaya. Ya usahanya udah banyak. Tapi anaknya nanti lebih kaya lagi. Usahanya lebih baik lagi. Kembandingan daripada orang tuanya. Berarti itu orang tua yang hebat. Nah seperti itu. Orang tuanya udah alim. Ya. Tapi anaknya lebih alim lagi. Itu orang tua yang hebat. Ya. Orang tuanya udah soleh. Udah soleha. Tapi anaknya lebih soleh dan soleha lagi. Itu yang lebih hebat. Makanya kadang-kadang dulu orang-orang tua kita bilang begini. Biarin dah. Gue gak ya makan bangku SD. Tapi lu biar ya bisa jadi ya sarjana. Tuh. Kalau dulu bilang tukang insinyur. Begitu. Ya. Jadi begitu. Biarin. Gue. Ya. Pendidikannya gak tinggi-tinggi. Kalau lu ya udah sarjana. Gue bangga. Tuh orang tuanya bilang begitu. Ya. Tapi. Ya. Sekarang ingat. Anak bukan sekedar untuk dijadikan pinter. Ya. Tapi yang paling bener. Jujur. Ya. Jadi jadikan anak supaya jujur. Bener. Bukan hanya mengandalkan apa. Ya. Cuma akalnya supaya pinter doang. Sebab kalau anak udah pinter. Nanti repot. Suka minter-minterin terus. Ya. Nah ini bahaya. Ya. Bisa-bisa orang tuanya dipinter-pinterin. Ya. Dibohongin mulu orang tuanya. Ya. Kenapa? Ini gak jujur. Nah begitu. Makanya sekarang nyari orang pinter banyak gak? Banyak. Tapi nyari orang jujur. Susah. Begitu. Ya. Jadi yang paling penting. Jadikan anak kita menjadi anak yang jujur. Apapun. Ya. Profesinya. Itu berikan. Kepada mereka masing-masing. Tetapi yang paling penting. Kejujuran. Nah begitu. Kadang-kadang kita bangga. Dengan dasi. Di sana. Atau di kantor-kantor yang tinggi-tinggi di sana. Ternyata. Pinter. Seemang pinter mereka. Cuma gak ada yang benar. Akhirnya. Uang rakyat yang digrogotin terus. Ya. Begitu. Kan kadang-kadang orang sekarang bilang begitu. Oh hebat. Ya. Dalam hati kita. Hebat. Bagaimana orang rakyat uangnya. Mulu yang dimakan. Nah begitu. Bitar-bitar keblingar. Iya begitu kali. Ya jadi. Ya jadi. Cari orang jujur. Gitu. Makanya jadikan anak-anak kita menjadi anak yang jujur. Kata Nabi. Alaikum bisidiki. Lazimkan atas kamu. Supaya kamu menjadi orang yang sidik. Yang jujur. Yang benar. Nabi gak ngajarin supaya kita pinter. Jujur. Makanya kata Nabi. Ya innama bu'istu liutam mimama karimal. Akhlak. Tujuan utama. Nabi diutus. Untuk menyempurnakan akhlak. Itu kan. Kejujuran bagian dari. Akhlak. Itu begitu. Ya. Nah inilah. Yang dikatakan. Bahwa. Kita. Setiap kali sholat. Di samping kita membaca selawat. Kepada keluarga Nabi. Juga disuruh membaca selawat. Kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena memang. Ya Nabi Ibrahim itu bagian. Daripada keluarga Nabi ayahnya. Tapi tetap. Nabi Muhammad lebih mulia. Kebanding daripada. Ya. Nabi Ibrahim. Alaihissalam. Jadi. Muhammad. Atau Rasulullah. Itu diabdol. Dari Ibrahim. Pakai. Tasabbah. Maka. Bagaimana ia. Menyerupakan. As-salat. As-salawat. Alaih. Kepada Nabi Muhammad. Bis-salat. Ya. Alaih. Dengan membaca salat. Kepada Nabi Ibrahim. Makanya. Ini. Tasbihnya ini. Bukan kepada Nabi Muhammad. Tetapi. Kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa khusso Ibrahim. Bis-zikri. Dan dihususkan. Nabi Ibrahim. Disebutkan. Ya. Kenapa. Nabi-Nabi yang lain. Cuma Nabi Ibrahim. Menihususkan. Li'annar rahmat wal barakatah. Karena rahmat dan keberkahan. Lam yajitami'ah. Tidak akan kumpul. Rahmat dan keberkahan. Pilqur'ani. Di dalam Al-Quran. Li'nabi ghairihi. Untuk Nabi yang lainnya. Makanya. Perlu disebut. Ya. Perlu disebut. Nabi Muhammad. Plus. Disebutkan lagi. Keluarganya. Dan juga. Nabi Ibrahim. Qala ta'ala. Berfirman Allah. Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum. Bermula rahmat Allah. Dan keberkahan Allah. Itu selalu diberikan. Buat kamu. Ini namanya buat Nabi Muhammad. Dan juga buat siapa? Ahlal bayit. Dan juga kepada ahlil bayit. Nah. Ahlil bayit itu keluarga Nabi. Istri-istri Nabi. Termasuk ahlil bayit. Kemudian. Anak-anak Nabi. Termasuk ahli bayit. Termasuk cucu dan cicit Nabi. Termasuk ahlil bayit. Itu rahmat Allah. Keberkahan Allah. Dan selalu ditimpahkan. Diberikan. Dituangkan. Untuk mereka semuanya. Ahlil bayit. Wa in waqafi nafsil amri. Sekalipun terjadi pada diri seseorang. An-naha ijatama'ah. Sesungguhnya. Ya. Itu berkumpul. Lil'anbiya'i. Kepada Nabi-Nabi. Ghairahu akan yang lainnya. Intaha haksin. Bizi adatin. Alluhu wa'ala'ali Ibrahim. Kemudian juga berselawat. Kepada keluarga Nabi Ibrahim. Jadi membaca selawat. Kepada Nabi Ibrahim. Juga membaca selawat. Kepada keluarga Nabi Ibrahim. Alluhu Ibrahim. Wa Ismail. Wa Ishaq. Wa Awladihima. Keluarga Nabi Ibrahim. Masuk juga keluarga Nabi Ismail. Keluarga Nabi Allah Ishaq. Dan anak daripada keduanya. Jadi nanti Nabi Ismail punya anak lagi. Nabi Ishaq punya anak lagi. Itu semuanya disebut. Alluhu Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan. Abul Anbiya. Bapaknya para Nabi. Jadi dari Nabi Ishaq. Banyak Nabi-Nabi. Dari Nabi Ismail terus. Nanti sampai kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Kalau Nabi Ishaq. Nanti Nabi-Nabi. Ya biasanya. Yang masuk dalam kategori Bani Israel. Makanya Nabi-Nabi pada zaman Bani Israel. Begitu banyak. Nah itu kalau ditarik. Nanti sampai nasab kepada Nabi Ishaq. Dari Nabi Ishaq. Sampai kepada Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Musa. Nabi Ya'isa. Itu semuanya. Nabi Suhaib. Nabi Ya'kub. Ya semuanya. Keturun daripada Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ishaq. Berarti masuk Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim termasuk. Abul Anbiya. Bapaknya para Nabi dan para Rasul. Tapi tetap Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad masih lebih mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Namun Nabi Muhammad masih keturunan daripada Nabi Ibrahim. Karena itulah setiap kali kita sholat. Kita selalu membaca salawat Ibrahim. Untuk selalu mendekatkan kita kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu tadi Ahlul Bayit. Yaitu istri-istri Nabi anak cucu cicit. Tapi keatasnya disebut lagi. Yaitu Nabi Ibrahim. Nah Nabi Ibrahim nanti ditambil lagi. Keluarga Nabi Ibrahim. Nah masuk juga kepada Nabi Ismail. Dan juga Nabi Ishaq. Sehingga setiap kali kita sholat. Di dalam sholat. Berarti kita sudah sholat kepada semua Nabi. Begitu. Jadi kalau kita lagi sholat itu Bapak. Membaca sholat. Berarti kita sudah membaca sholat kepada semua. Para Nabi dan para Rasul. Begitu. Jadi bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya kepada keluarga Nabi Muhammad. Tetapi salawat dan keberkahan ini. Selalu kita sampaikan. Buat para Nabi semuanya. Jadi ketika dibilang. Allahumma sholih alaihissinna ibrahim. Itu kamas sholaitah alaihissinna ibrahim. Wala alaihissinna ibrahim. Masuk semua para Nabi. Sehingga sampai Nabi Adam alaihissalam. Itu begitu Bapak. Sudara. ini anak-anak keduanya maka keluarga Nabi Ibrahim sebagian mereka para Nabi karena tidak didapat dari keturunan Nabi Ismail kecuali Nabi kita Nabi Muhammad dan keturunan-keturunan daripada Nabi Ishaq yang pada mereka tidak ada Nabi-Nabi dan dinukil daripada bahwasanya Nabi Ibrahim memiliki 13 anak jadi keturunan keturunan Nabi Ibrahim itu ada 13 anak anak cucu semuanya yang akhirnya nantinya itu menjadi para Nabi-Nabi walaupun tidak semuanya keturunan Nabi-Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq jadi Nabi tapi kebanyakan mereka diangkat menjadi Nabi intahat hakshin wa'khok dan to' kalluhu wabarik ala Muhammadin perkataannya wabarik dan berikan keberkahan buat Nabi Muhammad ay afid alaihi ya artinya curahkanlah kepada Nabi Muhammad barakatid din keberkahan agama ya wad dunya dan keberkahan dunya wal akhirah dan juga keberkahan akhirat jadi keberkahan ada tiga keberkahan agama keberkahan di dunia keberkahan di akhirat jadi kita juga selalu minta tuh ya makanya kita mau ngapain aja biasanya baca doa yang terkait tentang keberkahan mau makan aja doanya kan keberkahan ya Allahumma barik lana pima rozaktana wakina azaban masuk bulan rojab kita disuruh baca keberkahan juga Allahumma barik lana pi rojab wa syaban wa baligna Ramadan itu begitu ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami kita semuanya di dalam bulan rojab ini ya kemudian dilanjutkan habis rojab terus keberkahan diberikan kepada kita semuanya sampai bulan sabar wa baligna Ramadan kemudian sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan artinya sampaikan disini kita dari sekarang udah minta dipanjangin umur sehatin badan supaya nanti pas masuk Ramadan kita panjang umur sehatin badan sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan indah sekali jadi nabi itu dari bulan rojab udah mewanti-wanti ayo banyakin baca nih doa gitu kata nabi ya Allahumma barik lana pi rojab wa syaban wa baligna Ramadan ini karena kita udah diingatkan kita udah masuk bulan rojab tanggal berapa sekarang tanggal 3 ya sekarang tanggal tanggal 3 ya ya senen tanggal 1 makanya kita mulain puasa hari senen selasa lanjutin puasa rebos sekarang kalau masih bisa lanjutin terus puasa nah besok kemis puasa lagi sampai kapan ustaz sampai 1 bulan oh banyak aman ya nah kalau gak kuat 1 bulan setengah bulan oh banyak banget ustaz setengah bulan kalau gak kuat setengah bulan 1 minggu banyak banget 1 minggu ya pilih dah mau 1 hari boleh mau 2 hari mau 3 hari yang penting di bulan rojab jangan sampai kita kaget merasakan puasa di bulan rojab ayo kita ya puasa di bulan rojab mau 1 hari atau mau 1 bulan atau pilih mau berapa hari saja kalau orang-orang yang udah mampu 1 bulan ya 1 bulan tapi kalau kita belum mampu ya minimal 1 2 3 itu perlu kita laksanakan begitu bapak ibu saudara ya jadi perbanyak baca Allahumma bariklana bi rojabah wa sa'ban wa balikna romadun supaya kita disampaikan tuh pada bulan sa'an romadun karena romadun kan ya 2 bulan nah gitu kalau udah rojab hitungannya rojab sa'ban sa'ban romadun kalau tinggal hitungan tinggal 60 hari sekarang udah dikurangin ya tinggal ya 58 hari gitu kalau hitung lagi besok tinggal sebentar romadun ya kita seneng mau romadun jangan malah gak seneng ya udah romadun lagi jangan begitu Alhamdulillah sebentar lagi masuk romadun begitu karena kita ingin memperbanyak ibadah walaupun saat ini udah siap bersihkan hati kita terus dari bulan rojab bulan sa'ban romadunnya udah gak kaget lagi karena kita dari bulan rojab udah mulai puasa tuh begitu kan ada orang kaget wah ada puasa aja lah puasa bukan dari bulan romadun kita udah dianjulin puasa dari bulan rojab nah seperti itu ya Masya Allah tuh keberkahan keberkahan jadi kita minta selalu keberkahan keberkahan sehingga banyak doa-doa yang isinya keberkahan keberkahan hidup ini emang yang paling enak berkah berkah dalam agama berkah dalam dunia berkah dalam akhirat kita beragama supaya ini kita berkah berkah dalam agama enak nah nanti kita hidup di dunia berkah juga kita di dunia nah nanti setelah kita di dunia pulang ke akhirat berkah di di akhirat inilah yang kita selalu minta buat nabi kita supaya nabi kita itu berkah dalam agamanya berkah dalam dunianya berkah dalam akhiratnya nah ini namanya barokatuddin wa dunia wal akhirat awadim ma'atoytahu atau terus ya apa ma'atoytahu ya apa yang telah kau berikan terus menerus dalam keberkahan minat tashrivi kemuliaan wal karamati kemuliaan walbarokati dan keberkahan nah seperti itu terus walbarokatu sementara berkah itu adanya apa kasratul khair wal karamah banyaknya kebaikan dan kemuliaan itu namanya keberkahan ya jadi berkah itu adanya kasratul khair wal karamah kita selalu terus ditambahin banyakin lagi kebaikan-kebaikan dan kemuliaan intahat jumalun alad dalain kalluhu fil alamin nah akhirnya fil alamin ada kata-kata fil alamin baru innaka hamidum majid kalluhu fil alamin muta'alikun ya bertaluk bisollih wabarik jadi kama salaita ala sallina ibrahim wabarik ala sallina muhammad wala ala sallina muhammad kama baruk ta'ala sallina ibrahim wala sallina ibrahim baruk fil alamin itu fil alamin itu muta'alikun ya bisir ya wabarik wa maknahu dan maknanya apa ya fil alamin tolabus salati minallai minta selawat ya dari Allah wa minal alamin juga minta selawat dari alamin alamin itu siapa semua makhluk Allah kecuali Allah itu namanya alam jadi alam itu mahuwal alam apa yang dimaksud dengan alam al-alam ismun lima siwa Allah namah selain Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya alam jadi kita minta keberkahan ya kepada atau untuk Nabi Muhammad dari siapa dari Allah juga dari semua makhluk-makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala begitu supaya nanti melimpah terus keberkahan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu jadinya kita selalu minta kita minta selawat keberkahan rahmat dari Allah dan juga dari makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi ini di langit di bumi selain Allah itu namanya alam alam muhammadin nah itu diperuntukkan buat Nabi Muhammad dia bilang ya sampai kena selawat wahai Tuhanku alam muhammadin atas Nabi Muhammad waj'alil alamina dan jadikanlah supayuni alam semuanya yusalluna membaca selawat alaihi itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam makanya bapak ibu pohon berselawat kepada Nabi batu-batu kerikil-kerikil kayu-kayu itu juga membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu ini namanya alamin jadi kita minta ya Allah sampaikanlah selawat buat Nabi Muhammad dan jadikanlah waj'alil alamin dan jadikanlah alam semesta ini yusalluna semuanya membaca selawat alaihi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayisalli baca selawat khususkannya Nabi Muhammad sallallahu wal barokah wal barokah dengan disuruh selalu membaca selawat dan keberkahan almat lubat ini yang dituntut dua-duanya kamat takulu sebagaimana yang telah engkau katakan ahabu membaca selawat sudah berbanyak saja baca selawat siapa yang paling banyak membaca selawatnya kepada Nabi Muhammad maka posisinya tempatnya dia akan paling dekat dengan saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal makna maka bermakna khususkan wahai Tuhanku Muhammadan yaitu Nabi Muhammad wa'alahu dan juga keluarga Nabi Muhammad bis sholati wal barokati alaihima yaitu untuk selawat diberikan ya disampaikan selawat dan keberkahan buat keduanya buat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad min baynil alamin ya antara alam semesta ini ay min baynisa iri khal kika yaitu diantara semua makhluk makhluk ngkau intahat nah nanti baru alluhu innaka hamidum majid mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk perhadirin hadirat jamaah sekalian amin ya rabbal alamin sebelum kita tutup dengan pembacaan doa kita baca suratul fatihah ya sehubungan ada jamaah kita tetangga kita yang dalam keadaan kurang sehat yaitu bapak madali ya bapak madali ya jadi beliau saat ini dalam keadaan kurang sehat kita baca fatihah mudah-mudahan fatihah yang kita baca bersama kita mohon kepada Allah agar Allah angkat penyakitnya bapak madali sehingga beliau bisa kembali diberikan kesehatan ya kembali lagi ya bisa beraktifitas seperti biasa dalam rangka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga kepada semua keluarga-keluarga kita jamaah-jamaah kita tetangga-tetangga kita yang pada kesempatan ini dalam keadaan kurang sehat kita baca fatihah mudah-mudahan mereka semuanya Allah angkat penyakitnya Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa beraktifitas bisa mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah biniyatisihah wassalamah walafiyah wa ilah hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah al-fatihah ya rabbil alhamdulillah alhamdulillah syukru kama yang membawiri jaladu wajikal karim al-adhim sultani subhanakalan mufsih thanaan alaika kama asnait ta'ala napsik palakal hamdu hatta tarda Allahumma salli alai sayyidna muhammadin wa ala alih sayyidna muhammadin Allahumma salli alai sayyidna muhammadin wa ala alih sayyidna muhammad Allahumma ya Allah ya rahman ya rahim irhamna ya Allah fa'inna kakhir rahimin warzukna ya Allah fa'inna kakhir razikin wahdina wa wapikna ila seratikal mustaqim Allahumma bariklana pi raja bawa syaban wabalik na ramadhan Allahumma bariklana pi raja bawa syaban wabalik na ramadhan Allahumma tawil a'mar ya Allah fitu atillah Allahumma tawil a'mar wa sahih ajsadana wa sahih ajsadana wa sahih ajsadana wa nawwir kulubana wa wasi arzaqana wa ilal khairi karirna wa alishyari aba'idna waqdi hawaijana wahtim bisulihati a'malana birahmatika ya arham ar-rahimin Rabbana atina pid dunya hasana wapil akhirati hasana tawakina azabanna wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh